Menuju Sumenep Pentahelik, Bupati Ahmad Fauziwang Sojudo kembali bangun komunikasi dengan pihak PLN untuk hadir dan berkolaborasi dalam setiap kegiatan baik event maupun program pemerintah. Hadir dalam setiap event dan program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Sumenep Madura, PT PLN Persero UP3 Pamekasan wujudkan kerjasama untuk membangun daerah menuju sebuah kesejahteraan. Gerakan PLN ini menuai apresiasi salah satunya datang dari Bupati Sumenep Ahmad Fauziwang Sojudo saat ikut andil dalam setiap kegiatan yang masuk dalam kalender event hari jadi Kabupaten Sumenep ke-754. Selain itu, apresiasi ini diberikan lantaran hadirnya PLN di tengah masyarakat Sumenep juga mampu mengatasi beban masyarakat yang bertahun-tahun belum kesampaian menikmati aliran listrik secara langsung di rumahnya. Keberhasilan dari program bantuan kepedulian listrik LUTD yang dilakukan oleh PLN ini sudah sangat membantu sejumlah masyarakat untuk menikmati fasilitas listrik di rumahnya. Lagi-lagi program LUTD yang dilakukan ini merupakan berasal dari donasi para pegawai PLN UP3 Pamekasan dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu. Pada bantuan program tersebut, Sumenep merupakan yang terbanyak sebagai penerima, sebab beberapa alasan diantaranya karena rasio elektrifikasinya masih kecil baik di daratan maupun kepulauan. Dengan jumlah sebanyak 134 warga penerima di 3 ULP di Sumenep, diantaranya Kejamatan Ampunten, Kota Sumenep, dan Kepulauan Kangian. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wangsojudo mengaku salut atas PLN UP3 Pamekasan dengan dedikasi besarnya terhadap masyarakat Sumenep. Sebab PLN selama ini terus konsisten memberikan sumbangsi besar terhadap masyarakat Sumenep yang kurang mampu. Bahkan ia juga menyampaikan bahwasannya bentuk kepedulian ini sesuai dengan tagline yang dirinya usung sejak pertama dilantik menjadi bupati, yakni Bismillah Melayani, di mana PLN sudah hadir dengan ikhlas untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Pihaknya berharap kolaborasi yang sudah terjalin ini ke depan semakin dapat terus dikolaborasikan, mengingat banyak program pemerintah Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan persoalan listrik, apalagi untuk wilayah Kepulauan. Oleh sebab itu perlu adanya kehadiran PLN dalam setiap program yang hendak dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain itu, PLN selama ini selalu menjadi salah satu stakeholder yang perannya begitu dibutuhkan dalam setiap kegiatan kalender event Kabupaten Sumenep. Jika ditotal lebih dari 70 event besar baik reguler maupun non-reguler, yang selama proses acaranya selalu diberikan fasilitas terbaik oleh pihak PLN. Nanti ke depannya menuju Sumenep Pentahelik, PLN bersedia memberikan support kembali dalam setiap acara dan event yang dilaksanakan. Menuju Sumenep Pentahelik yang akan datang ini apakah ada kerjasama karena melihat event-event Sumenep ini banyak seperti apa? Ya kalau berbicara Sumenep Pentahelik, PLN selalu hadir ya. PLN selalu hadir di beberapa event mereka juga hadir terkait dengan bagaimana kepedulian PLN terhadap ekonomi go green misalnya. PLN juga hadir dengan sepeda motor listrik, dengan sepeda listrik, dengan mobil listrik. PLN ini menjadi yang terdepan menurut saya. Begitu juga di bidang budaya, PLN juga hadir dalam rangka kalender event Madura Culture Festival. PLN juga hadir dalam rangka men-support itu. Di sini membuktikan bahwa PLN juga peduli terhadap kebudayaan dan seni menerusnya. Menyikapi hal tersebut ke depan, pihak PLN juga akan terus mempererat kolaborasi dengan Pemkap Sumenep dan di Madura pada umumnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mengingat di Sumenep, karena secara geografis, daratan, dan kepulauan, pihaknya akan melakukan secara bertahap sesuai dengan komitmen yang sudah dibangun dengan Bapak Bupati Fauzi untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.